Hai senyata keluar seperti ini teman-teman ini asnya ini masih bagus ya masih bagus semua belum ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim ketemu lagi dengan saya di channel bengkel skok pagenaran untuk video kali ini saya ingin membagikan cara memperbaiki shock belakang variasi variasi tabung dimana shock ini enggak enak dipakai waktu dipasang pada motornya karena ribonnya terlalu lambat jadi setiap dibawa jalanan berbatu itu selalu bunyi jidat dan tidak enak atau tidak ampuh ok teman-teman kita langsung mulai aja perbaikannya kita lepas pernya ini dulu setelah itu baru kita melakukan langkah-langkah selanjutnya yaitu mulai membuka ini Oke teman-teman untuk membuka akhirnya ini kita perlukan kunci plus obeng plus obeng min sama kunci 19 jadi karena ini umurnya ini oke kelihatan bisa kita jangkau dari luar seperti ini jadi enggak perlu kita lekan fitnya ini langsung kita masukkan seperti ini setelah itu kita kita tetap pakai pakai seperti ini bisa terserah yang kita lepas pastinya dan pangkat Hai 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 tinggal pas kita pernedang pas kita cepat setelah oke Hai Oke sekarang pernya sudah lepas kita coba tarik ini sampai seperti ini terlalu lembek terlalu terlalu berat jadi suaranya pasti jeda karena katanya terlalu lambat ribonnya terlalu lambat seperti ini ini bukan ukurannya per yang jenis ini meski kalau buat ukuran yang seperti ini punya mx yang akarannya beratnya seperti ini masih bisa dipakai sudah tahu kan penyakitnya ini penyakit nggak bisa dipakai gana dipakai karena memang ribonnya terlalu terlalu berat seperti ini jadi sopnya pastikan bisa dipastikan jeda atau ga enak atau buat enggak empuk sama sekali Oke untuk langkah selanjutnya kita buka ini tutup sinya ini baru kita copot hasilnya Oke teman-teman kita buka ininya murnya ini dulu biar enak seperti ini nah untuk membukanya enggak ini bukan kelingan seperti shock nah seperti shock yang seperti ini ini kelingan kalau yang ini enggak ini tutupnya pakai drat ada dua lubang atau bolongan ini gunanya untuk memasukkan alat seperti ini nah seperti ini nah ini untuk melepas kita putar pakai alat seperti ini tapi kita jatuh kita jepit dulu pada pakai alat penjepit atau jatuh setelah ini kita jepit kita masukkan alat ini suri tangan ini tangan apa ini ini komponnya alatnya kita masukkan pada dua lubang ini setelah itu kita putar seperti ini nah ini gampang sudah lepas ini sudah tutup sinya sudah lepas oke jadi kelihatan ini sebenarnya silnya belum bocor ini belum bocor tidak ada masalah dengan suit cuman yang jadi masalah itu ini nah suspensinya ini terlalu berat ini yang bikin masalah jadi perbaikannya kita harus membuat suspensi ini lebih lebih enteng atau lebih ringan tapi enggak terlalu enteng juga ini terlalu berat ya oke kita copot dulu buatnya ini kita lepas tariknya seperti biasa pakai alat tracker untuk melepas ini seperti biasa kita pakai alat alat tracker tracker kita masukkan ini 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 kita pekat beli kita terus kita putar kita lepas ini sudah keluar ini aslinya sudah keluar seperti ini nah oke teman-teman ini aslinya ini masih bagus ya masih bagus semua belum ada terborek karena maksok ini masih baru orangnya beli dipasang cuman beberapa minggu orangnya agak betah akhirnya dibawa ke sini disuruh betulin memang kebanyakan seperti merek-merek shockbacker yang asal dari China ini terlalu berat itu ribonnya terlalu berat atau banyak cara untuk membuat apa itu suspensinya lebih ringan tidak ringan atau enggak terlalu berat seperti yang tadi ini bisa kita lakukan dengan cara ini agak dipasang bisa kita copot ininya itu bisa atau kita gergaji miring seperti ini miring miring satu satu dua dua bagian seperti ini kita gergaji miring itu bisa tapi ada yang lebih praktis enggak usah ininya tetap kita pasang tapi kita bikin Oke teman-teman biar ribonnya enggak berat seperti tadi kita bongkar aja dulu ini nanti kita ada bagian yang kita gergaji di dalam kita jepit pakai seperti ini dulu pegangan seperti ini seperti ini kita putar pakai kunci 17 nah ini gampang nah kita ini karena ini terlalu bolongannya terlalu kecil disini yang pinggiran ini makanya terlalu berat suspensinya terlalu berat jadi kita kasih kita gergaji agak dalam sedikit ini ada sebenarnya jelas sedikit jalannya oli cuman ini terlalu terlalu tipis terlalu kurang dalam jadi saya saya rompah agak dalam ini saya gergaji pakai gergaji besi seperti ini saya tambah dua aja yang agak dalam seperti ini nah cuman seperti ini aja ya agak lebih dalam dikit ini yang ini sama yang ini cuman dua saja ya setelah setelah itu kita pasang lagi ring seperti tadi kita kembalikan seperti ini terus kita pasang seperti ini ini masih berfungsi dengan harus seperti ini nah setelah itu kita ini mulia kita pasang lagi untuk mengeraskan kita pegang bagai petang seperti ini terus kita jepit kita kelaskan biar nggak udah lepas ini sudah masih fungsi nah seperti ini oke teman-teman asok ini belum apa-apa olinya masih bagus nih contohnya misalnya nih oli masih bening saya tidak saya ganti olinya biar jadi pembuktian bahwa apa yang saya kerjakan tadi ada ada gunanya bukan resep reka rasa dari oli ini olinya masih tetap seperti ini nah sudah sudah empuk kita pasang sini seperti biasa kita pakai pengaman plastik biar sini nggak rusak atau jampang gores seperti ini setelah ini masuk kita tetap pakai ini seperti ini ini bekasnya asok sop depan tidak terlalu berat seperti tadi terlalu seperti ini juga enggak terlalu ringan ini enak ini nanti sopnya pasti hubungan setelah itu kita pasang ini tutup silnya ini ini pakai drag jadi nggak repot kita masukkan seperti ini kita putar setelah masuk semua kita putar pakai ini pakai tangan seperti ini sampai keras kita tes nah seperti ini enggak enteng maksud saya enggak terlalu berat cuman enggak enggak terlalu enteng juga jadi nanti sopnya pasti empuk enak ini sudah selesai data stick enak kita pasang lagi bagian-bagiannya gitu seperti ini oke teman-teman semuanya sudah selesai 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 oke teman-teman semuanya sudah masuk tinggal kita kerasin ini karena ini murnya bisa dilihat bisa dijangkau dari luar jadi nggak perlu kita apa tekan pilih ini cukup kita masukkan kunci 19 seperti ini kita pincah pencih 19 ya setelah itu kita enggak tutar ke beli ya kalau misalkan muatannya itu berat robotnya di atas satu pintar kita tinggal putar ini aja seperti ini ini kita putar sampai ya terserah minta berapa seberapa kerangnya tinggal kita atur aja seperti ini ini untuk mengatur berat atau ringan yang muatan yang kita seperti ini jadi kalau kurang berat ini terlalu lembek misalkan muatannya berat ini kita putar sini kalau terlalu berat ya kita kembalikan seperti itu oke teman-teman semua sudah saya kerjakan dari mulai awal sampai akhir sok ini sudah bisa kembali dipakai lagi Insyaallah seharusnya jadi empuk enak bagi itu jalan terjang ataupun jalan berbatu sudah tidak khawatir lagi terima kasih untuk semua yang telah mendukung channel saya dengan cara tekan like dan subscribe oke teman-teman saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih